In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik semua bertemu lagi dengan saya ke asan dalam program belajar matematika bareng ke asan dan uvid edu Pada episode yang lalu kita telah membahas tentang pemfaktoran Pada episode kali ini kita akan lanjutkan yaitu tentang melengkapkan kuadrat sempurna Bagaimana caranya? Simak penjelasan berikut ini Melengkapkan kuadrat sempurna Nah ini adalah salah satu cara menyelesaikan persamaan kuadrat Untuk mencari nilai x nya dengan cara yang lainnya selain pemfaktoran Misalnya seperti ini Saya punya persamaan x kuadrat plus 6x plus 8 sama dengan 0 Nah ini mau kita selesaikan dengan cara kuadrat sempurna Yaitu langkah pertama yang konstantannya yang 8 ini Kita pindah ke ruas kanan Jadi x kuadrat tambah 6x sama dengan min 8 Ya seperti ini Kemudian Lihat ini angkanya ya Angka depan x nya 6 6 Nanti kita akan bagi 2 Lalu kita kuadratkan Seperti ini 6 bagi 2 itu berapa? 3 ya 3 dibangkatin 2 hasilnya adalah 9 Dapat angka 9 Nanti akan kita tambahkan disini Y x kuadrat Tambah 6x Tambah 9 Nah ruas kiri kita tambah 9 Maka yang ruas kanan juga kita tambahin dengan 9 Min 8 tambah 9 Ya seperti ini Kalau kita lihat bentuk ini X kuadrat tambah 6x tambah 9 itu Adalah bentuk lain dari Ini ya X plus 3 Dipangkatin 2 Coba kita cek ya Kalau X plus 3 kuadrat Apakah benar itu? X plus 3 kali X plus 3 Ini kita kalikan X kuadrat Ini plus 3 X Yang ini plus 3 X Ini 3 kali 3 Plus 9 Yang ini kan X kuadrat tambah 6x tambah 9 Nah seperti ini ya Berarti betul ya X kuadrat tambah 6x tambah 9 Bisa kita ubah menjadi X plus 3 kuadrat Lalu yang sebelah kanan ini Min 8 tambah 9 Hasilnya berapa? 1 ya Oke Lalu kita akarkan ini Pangkat 2 Kita akar biar hilang Pangkat 2 nya Ini menjadi X tambah 3 Pangkat 2 nya di akar hilang Ini 1 di akar jadi Plus minus 1 Akar 1 dulu aja gini Nah Akar 1 nilainya itu 1 Maka ini X plus 3 Sama dengan 1 Atau X plus 3 sama dengan Minus 1 Ya Ini yang atas Kan plus 1 ya Maka kita tulis 1 Kemudian yang bawahnya Kita pakai yang negatif 1 ini Seperti itu Nah lalu ini 3 nya kita pindah ke ruas kanan Maka X sama dengan 1 dikurangi 3 Maka hasilnya adalah Min 2 Yang pertama ini Yang pertama ini Kemudian yang bawahnya X plus 3 sama dengan Min 1 3 nya kita pindah ke ruas kanan Maka X sama dengan Min 1 kurangi 3 Hasilnya adalah Minus 4 Nah Seperti ini Maka hasilnya Imunan penyelesaiannya Ini sama ini HP Imunan penyelesaian X nya adalah Min 4 Dan Min 2 Nah ketemulah Ini penyelesaian dari Equator tambah 6 X tambah 8 Sama dengan 0 Hasilnya adalah Min 4 Dan Min 2 Seperti itu Poin penting apa Disini adik-adik semua Kita bisa mengubah Ini dulu Yang 6 X ini tadi Itu Dengan cara ini ya Dibagi 2 Terus dipangkatin 2 Nanti angkanya Untuk menambahkan Ini kedua ruas Kalau sudah nanti Tinggal ini Angka 6 bagi 2 kan 3 Maka langsung dapat Angka 3 Atau lihat dari Angka 6 per 2 ini 6 bagi 2 kan 3 Maka ini Nanti langsung 6 bagi 2 jadi 3 Terus tinggal Pangkat 2 Seperti itu Seperti itu Ya Seperti ini Kemudian Nanti Sudah seperti ini Tinggal di akar ini saja Di akar Nanti pakadanya hilang 1 di akar Plus minus 1 Nanti 3 nya Pindah ke ruas kanan Jadi Min 3 Jadi 1 kurangi 3 Min 2 Ini 3 nya Pindah ke ruas kanan Min 1 kurangi 3 Jadi minus 4 Nah ketemulah Dua nilai HP nya Seperti ini Untuk lebih Lebih jelas lagi Saya kasih Satu contoh Soal lagi ya Tidak-tidak semua Kita bahas Bareng-bareng Contoh kedua X kuadrat Min 4 X Tambah 3 Sama dengan 0 Lalu kita pindahkan ini 3 nya ke ruas kanan X kuadrat Min 4 X Sama dengan 3 pindah kanan Jadi minus 3 Gini Lalu ini 4 dibagi 2 Hasilnya adalah 2 ya Nanti jadi X min 2 Kuadrat Berapa sih Coba kita cek ya 4 bagi 2 Terus kita kuadratin 4 bagi 2 kan 2 2 pangkat 2 Hasilnya adalah 4 Maka 4 ini Buat nambahin disini Ini tambah 4 Yang kanan Juga tambah 4 Seperti ini Min 3 Tambah 4 Hasilnya adalah 1 Kemudian kita akar ini 2 nya ini Kita akar Pangkat 2 nya hilang Ini jadi 1 di akar Plus minus Akar 1 ya 1 Lalu min 2 nya Kita pindah ke ruas kanan X sama dengan 2 Plus minus 1 Yang X yang pertama Ini nanti Pakai yang positif 2 tambah 1 Hasilnya adalah 3 Dan yang kedua Ini 2 Min 1 2 kurangnya 1 1 Jadi himpunan penyelesaian Dari X kuadrat Min 4 X tambah 3 Sama dengan 0 Adalah 1,3 1,3 Nah Seperti ini Jadi Adik semua Ini Mudah kan Untuk menyelesaikan Ini Persamaan kuadrat Dengan cara Pelengkapkan kuadrat Sempurna Ya Demikian Adik semua Untuk lebih jelasnya Silahkan Adik untuk Mencatat terlebih dahulu Demikian adik-adik semua Penjelasan tentang Melengkapkan kuadrat Sempurna Kemudian pada episode Yang akan datang Kita akan membahas Tentang Cara penyelesaian Persamaan kuadrat Dengan cara Rumus ABC Demikian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton